Jangan lupa subscribe channel Youtube GTV Madura dan nyalakan loncengnya Guna mempermudah pengaduan masyarakat yang terjadi di lingkungannya Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur sediakan layanan call center 112 Cukup dengan menggunakan handphone warga sudah bisa mengakses layanan tersebut Bahkan layanan ini tidak dipungut biaya atau pulsa Guna mempermudah informasi pengaduan dari masyarakat Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur sediakan layanan call center 112 di Diskom Info Sumenep Cukup mengakses layanan tersebut melalui handphone maupun telepon rumah Warga sudah bisa mendapatkan layanan tersebut Dari adanya layanan ini, masyarakat bisa melaporkan pengaduan terkait adanya kejadian atau kendala Dan peristiwa yang terjadi di lingkungannya Baik berupa adanya tindak kriminal, kebakaran, gangguan listrik dan terkait orang hilang Serta informasi tentang COVID-19 yang perlu penanganan Sementara Bupati Sumenep, Ahmad Fauzi saat meninjau langsung memastikan kebutuhan call center 112 Baik dari operator sendiri, serta perlengkapan peralatan di dalamnya Sebab untuk meningkatkan pelayanan yang baik terhadap masyarakat Kondisi call center juga harus dikelola oleh orang profesional dan alat yang canggih Tentu kegawat daruratannya, misalnya katakanlah kebakaran, pohon tumbang, terus ada ular Terus misalnya ada pencurian, perampokan, terus misalnya juga ada pertengkaran Hal-hal yang darurat yang harus bisa kita tanggungkan Untuk COVID? Ya juga COVID-19 bisa, itu termasuk kegawat daruratannya Nah ke depan, terus kita lakukan evaluasi apa kira-kira yang bisa dimasukkan kegawat daruratannya Nah itu, ini kan tujuannya hanya mempercepat gitu, reaksi Agar sifatnya itu dalam proses perjalanannya itu bisa pertenang Penyediaan layanan darurat yang disediakan pemerintah Kabupaten Sumendap Sama sekali tidak dipumut biaya Sehingga meski tidak memiliki pulsa, warga tetap bisa mengakses layanan ini Nantinya aduan yang dilaporkan oleh masyarakat akan diproses dan disambungkan kepada pihak terkait Yang berkaitan dengan pengaduan Seperti adanya kebakaran, call center 112 akan segera terkoneksi dengan petugas damkar Wilda Lipu Prasasti, CTV